hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Lugas Net TV dan juga rekan-rekan yang berada di KP Pelangi Soad Hotel Pelangi Merak dalam tema hari ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul sehat itu mahal yang yang Alhamdulillah telah hadir di di tengah-tengah kita Bu Pipit Selamat sore Bu Pipit dan Bang Edi nya mungkin lagi kebelakang terlalu nanti narasumber yang berikutnya kita akan Oh Bang Edi boleh disilakan dipersilakan untuk untuk tampil di depan Oke sabar kanan untuk Bu Pipit ini adalah perwakilan dari salah satu sanggar yang bersanggar senam ya yang berada di Merak dan Bang Edi ini adalah perwakilan dari pengolahan tubuh ya atau otot yang yang berada di di celokornya Oke selamat sore ya untuk Bang Edi nya juga Baiklah untuk sesion yang pertama mungkin eh sehat itu mahal Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan peningkatan biaya perobat tertinggi ditaksir peningkatan biaya perobat Indonesia mencapai 11,8 persen dan tiap tahun mengalami peningkatan nah dalam hal ini kita coba mengangkat satu sehat itu mahal yang artinya kita akan bertanya untuk mengat dalam dalam mencegah artinya kesehatan itu adalah untuk berolahraga untuk masyarakat baik untuk yang pertama mungkin kita langsung saja ke pertanyaan untuk Bu Pipit ya Bu Pipit mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya untuk sanggar senamnya itu namanya apa saya mau menyampaikan sedikit untuk masalah fisik saya saat ini menekuni di sanggar Edi Studio dan RC Club di sanggar tersebut untuk melatih fisik di suatu senam Edi Studio untuk aerobik dan teknik metode nya dan di RC Club untuk melatih kerut dan tangan ya baik untuk selanjutnya kira-kira nih untuk Bu Pipit ya untuk perempuan lah terutama susah tidak untuk mereka untuk diajak senam masuk misalnya untuk kesehatan kebugaran dan lain sebagainya gitu kira-kira gimana Bu? untuk masalah susah dan tidaknya dikembalikan kepada individual masing-masing karena di sini nih ibu-ibu itu kendalanya dari aktivitas ya dari aktivitas kadang ibu-ibu suka malu ya dengan karena di lapangan ya om jadi nggak bisa apa ya untuk melakukan senam tuh kadang-kadang suka susah dengan adanya apa kegiatan dia masing-masing itu ya om ya jadi nggak ada untuk masalah mau senam gitu kan cuman kendalanya di sini ibu-ibu susahnya bukan karena dari kegiatan sebenarnya malas iya malas karena dengan apa ya kondisi apa ya badan apa gimana ya iya baik mungkin itu satu permasalahan yang memang kadang-kadang ibu-ibu itu susah untuk diajak senam yaitu tadi mungkin karena malas atau memang dia kurang kurang apa karena memang faktor usia yang memang dia punya kegiatan di rumah dan lain sebagainya ibu ya oke baik untuk selanjutnya kita mau bertanya lagi ada berapa jenis senam Bu kalau untuk kesehatan ibu yang saya tahu selama ini untuk senam untuk ini apa ya seluruhnya ya global itu ada 6 iya harus ada ini nggak disebutkan kan nih soalnya kalau disebutkan kadang-kadang suka lupa iya cuman yang aku yang disebutkan sekarang senam untuk secara umum dan senam aerobik iya yang lainnya mungkin yang lainnya kalau untuk ritmik kayaknya kurang biasa ya yang sekarang ditekuni salah bu pipit senam umum dan aerobik senam umum dan aerobik ya terus kalau bu pipit saya pengen sedikit ya sedikit mungkin bisa diperagakan untuk senam yang bu pipit lakukan yang bu pipit ajarkan kepada masyarakat di Merak iya mungkin sedikit aja bu Pak Ragar boleh di nanti disiapkan untuk lagunya untuk mempraktekkan bu pipit untuk senamnya sebentar ya jadi ada beberapa senam ya boleh ada beberapa senam yang memang kita coba untuk lihat bagaimana teknik teknik dalam bersenam itu ada beberapa yang memang kita pengen tahu prakteknya seperti apa dan jenis senamnya juga seperti apa kita boleh pending dulu ya kita ke pertanyaan berikutnya aja dulu lanjut aja oke oke nanti kita bisa lanjut kepada terakhir sesion terakhir yang di nah di musim pandemi COVID-19 mesinnya lebih banyak keluarga untuk imun ya bu ya imun untuk tubuh ya yang ibu alami seperti apa misalkan untuk bicara masalah imunnya gitu yang saya alami saat ini untuk masalah pandemi saya rasa diharuskan layak untuk senam karena dari senam itu kita imun kita meningkat dan bisa menetralisir dengan keadaan yang ada saat ini nah terus di masa pandemi ini kira-kira masih banyak bu yang yang senam yang ikut senam atau malah berkurang untuk masalah pandemi ini untuk masalah pandemi ini saat ini berkurang pak karena mungkin dibatasi karena kan tetap mengikuti protokol yang ada dan menggunakan masker dan juga selama pandemi untuk senam di pemerintahan tidak ada hanya itu oke nah ini terkait dengan pemerintahan ya terkait dengan pemerintahan selama menjadi pelatih sangger ada gak perhatian dari pemerintah seperti pembinaan, bimbingan, dan lain sebagainya mungkin bu? untuk pelatihan dari pemerintahan ada tidak karena kita dibina dengan satu apa satu sanggar ya yang ada di pemerintahan Cilegon kota Cilegon cuman hanya yang sangat saya sayangkan untuk pembinaan itu jangan ada apa ya namanya dimintakan biaya gitu maksud saya kan nah disini nah disini kendalanya kalau kita pengen mencari ilmu ya harus seperti itu baik kita coba untuk beralih ya pertanyaan yang kepada untuk yang ajim ya Pak Edi ya masalah ajim untuk Pak Bu Pipit mungkin untuk cukup sekian nah sekarang kita mau nanya nih nah kira-kira Bang Edi gimana nih masalah untuk masalah pandemi seperti ini kira-kira apa sih jim itu butuh gak sih pada saat pandemi ini kira-kira orang masyarakat untuk jim itu perlu atau tidak gitu baik saya sampaikan lagi ya Om ya sebenarnya untuk di masa pandemi kayak sekarang itu kalau untuk masalah jim kita sebenarnya butuh butuh banget kenapa dibilang butuh karena kita juga satu kepengen satu sehat ya apalagi di masa pandemi ini kan imunitas kita harus benar-benar dijaga apalagi kalau misalnya kita jim aktivitas fisik itu sangat dibutuhkan karena semakin banyak aktivitas fisik otomatis imunitas kita semakin tinggi daya tahan tubuh kita juga semakin bagus metabolisme kita juga semakin tinggi dan kita juga gak bakal ngasih peluang penyakit ke badan kita sendiri semakin kita diam di rumah atau olahraga tuh gak harus di gym sebenarnya di rumah pun bisa atau dimanapun yang penting kita harus ada aktivitas fisik gitu loh jadi tergantung balik lagi pada kemandirian kita masing-masing gitu loh jadi kita gak harus yang harus takut khawatir sama pandemi justru malah kita harus mandiri untuk membangun imunitas kita lebih bagus gitu loh jadi kita harus tetap yang ibaratnya yang takut berangkat ke gym sebenarnya gak harus takut jadi kita harus gym tapi kita harus jaga kebersihan tetap kita harus juga jaga jarak ya ibaratnya kita juga harus jaga kebersihan aja gitu oke jadi di masa ini yang dibilang tadi gym itu sangat dibutuhkan sementara kalau untuk usia nih usia nih kalau bicara usia biasanya kita usia di atas 40 ke atas itu sangat rentan ya karena memang imunnya sudah menurun lah atau memang yang dibutuhkan itu bagaimana kita menguatkan kira-kira nih usia di atas 40 itu boleh gak sih ngejeng gitu loh oke sekarang saya bahas lagi buat temen-temen yang di usianya 40 tahun ke atas itu kebanyakan pada takut untuk berolah raga karena mikirnya kita semakin tua semakin capek berolah raga oke sebenarnya pertanyaannya enggak di atas 40 tahun atau 50 tahun ke atas kita semakin banyak aktivitas itu semakin bagus karena metabolisme kita yang di usia 40 tahun itu udah mulai berkurang ya esterogen atau hormon kita itu udah mulai berkurang gak kayak anak muda jadi makan sedikitpun atau apalagi makan banyak yang sedikitpun juga lambat banget untuk dicerna jadi lebih bagusnya di usia 40 atau 50 tahun itu kita harus banyak aktivitas fisik berolah raga jadi metabolisme mereka makin tinggi makin bagus dan ibaratnya pertanyaannya lagi bisa enggak sih di usia 50 tahun kita ngebentuk masa otot jelas bisa enggak ada yang enggak mungkin enggak ada yang mustahil sebenarnya itu tergantung dari keperbadian kita sendiri apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita itu akan berbuah hasil contoh apa yang kita masukin kayak contoh kolam makan sehat apa yang kita masukin kalau misalnya kita makan sehat otomatis tubuh kita akan bertumbuh sehat dan akan berbentuk masa otot yang bagus tapi kalau misalnya kita ingin dimasukin kayak misalnya kebanyakan karbohidrat atau gula atau lemak jelas yang ibaratnya yang meningkat bahkan insulin atau komisitas lemak kebanyakan ya kayak gitu kebanyakan orang sini rata-rata kalau enggak makasih makasihnya gak kenyang gitu kan jadi jadi ya ibaratnya kebanyakannya mereka mau makan enak tapi enggak mau susah untuk ngebentuk masa otot atau untuk berolah rakyat jadi enggak sih apa yang mereka masukin dengan mereka dibuang kalorinya jadi kebanyakan masuk kalori yang dibuang kalorinya sedikit bisa dibilang 30% daripada yang dimasukin 70% baik-baik berarti di sini gak perlu ada pola makan yang baik gitu ya nah sekarang saya pertanyaan saya kira-kira makanan apa yang memang untuk bisa menjaga stamina biar badan untuk fitness ya biasanya untuk fitness dulu untuk nge-gym itu makanan apa yang perlu dikonsumsi pasal nge-gym kita bahas lagi untuk masalah nutrisi kayak misalnya contoh kayak misalnya kita program diet program diet itu sebenarnya nge-gym itu sebenarnya gak harus 70% 30% untuk olahraganya 70% itu untuk dari pola makannya dan untuk masuk yang lebih bagus untuk dari pola makan yang sehat itu sebenarnya lebih banyak kekotekin sama seratnya dibanding karbohidratnya itu jadi kita lebih banyak dari pola makan lebih menjaga dari pola makan daripada aktivitas nge-gymnya jadi gym itu cuma kedar membantu yang pertama itu dari balik lagi dari pola makan yang pertama pola makan yang harus benar-benar dijaga karena kita membentuk masalah otot bertahun-tahun selama 3 tahun kita membentuk masalah otot tapi ngancurin masalah otot itu harus bertahun-tahun dengan cukup 1 minggu atau 2 hari kita langsung blur kita langsung jelek kita membentuk masalah otot nih bertahun-tahun kita dietnya lama sampai 3 tahun atau berapa tahun kita ngejaga tubuh kita supaya bagus supaya ideal tapi pas begitu kita jauh kita bosan kita berdiri gym atau kita berdiri aktivitas itu gampang banget untuk ngancurin masalah otot atau untuk ngejag menurunkan perform kita sendiri cukup 1 minggu karena dari pola makan terutamanya baik berarti gym itu bagus untuk kesehatan apalagi pada usia di atas 40 ke atas ataupun 50 ke atas itu pun boleh dianjurkan untuk ngejim ya boleh dianjurkan untuk berolahraga lebih bagus jadi lebih setuju nya yang di usia 50 tahun ini harus dibanyakan aktivitas fisik jadi apapun olahraganya itu harus oke kembali lagi ke olahraga gym yaitu untuk mengolah tubuh otot ya nah saya pengen bertanya ya selama ini memang mungkin ya kalau ngejim gitu kan berarti mengolah tubuh otot itu masuk ke binaraga ya sementara pemerintah sendiri untuk saat ini ada nggak artinya perhatian terhadap olahraga tersebut oke kalau untuk perhatian dari pemerintah dari olahraga sendiri sih itu tergantung dari prestasi dari tergantung prestasi kayak misalnya kebanyakan rata-rata sih kalau misalnya di sekominsi ya kalau misalnya untuk masalah perhatian dari pemerintah atau dari sekitar pencapnya itu tergantung prestasi biasanya kalau misalnya mereka ada prestasi sampai menjinjang ke internasional atau ke nasional itu ada perhatiannya cuman tidak sampai 100% jadi cuman 30% atau 50% itu banyaknya nah 50% nya itu pribadi saya sebenarnya harapnya untuk ke depannya untuk atlet-atlet terbulun atau untuk sebanten ini harusnya ada lebih perhatian lagi dari pemerintah biar lebih maju ke depannya biar lebih semangat lagi untuk para atlet atau untuk para olahragawan jadi ibaratnya ada lebih perhatiannya gitu loh jadi jangan sampai mereka butuh pas ada eventnya aja gitu loh jadi kita juga butuh perhatian untuk masa depan kita nanti gitu gitu itu harapannya ya harapannya dari para binarabawan mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk lebih baik begitu juga mungkin dari Bu Pipit ya harapannya sama dengan Mas Edi tadi untuk masalah nge-gym dan olahraga yang lainnya mungkin sama ya karena pemerintah atau yang dari instasi terkait hanya memperhatikan dari lomba ya perasakan lomba-lomba itu dan untuk yang pribadi saya sendiri belum pernah biasanya mendapat hal dari pemerintah iya oke berarti ada harapan juga dari Bu Pipit ya biar pemerintah tuh memperhatikan bagi pelatih ataupun para atlet binaraga ataupun bantil olahraga yang ada di celaguan baik di Banten ataupun asal itu untuk diperhatikan untuk langsung olahraga tersebut biar diperhatikan dan bisa menjaga untuk menjadi lebih baik dan biar masyarakat tahu juga dan mereka juga ikut hidup dalam sehat ini karena sehat itu mahal seperti teman kita hari ini gitu kan iya kan betul mungkin untuk selanjutnya kita juga nih saya kan senang ya kalau nge-apadanto biar tanpa oke ada satu-satu lagi pertanyaannya dari rekan kita yang memang dia pengen punya badan seperti mas Edi nah kita pilihkan samprong nih samprong mana saya bersilakan untuk masuk pertanyaan kepada mas Edi silahkan 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 satu pertanyaan dari teman kita oke ya ya ini mau tanya nih gimana sih tip oke saya jawab untuk membentukkan masa otot ya ibaratnya dengan mas mas Abrom oh mas Abrom jelas kita harus ada aktivitas olahraga kayak misal aktivitas olahraganya kita harus tetap olahraga gym membentukkan masa otot itu karena gak gampang karena prosesnya juga butuh proses butuh step by step butuh tahapan dan gak gampang bisa dibilang gampang gampang kalau kita paham tapi kalau misal kita dibilang susah ya susah karena kita juga kurang kemahamannya kalau malah dibilang susah tapi kalau kemahaman kita nya udah ada dasar kita nya udah bisa basic nya udah bagus kita jauh lebih mudah untuk langkah ke depannya atau untuk memprogress badan kita programnya seperti apa kayak cerotoh mas Jomroh ah saya pengen badannya kayak mas Edi badannya berotoh atau pengen naikin badan itu bisa aja pertanyaannya gampang pertanyaannya ah cukup saya makan banyak aja sehari bisa 5 kali atau 10 kali cuman kan gak mungkin kalau makan aja dibanyakin bisa nambah mas otot kalau makan aja tanpa ada usaha olahraga kan gak mungkin betul tetep harus diimbangin sama olahraga dan olahraga juga gak cukup ah gimana caranya kalau misalnya biar cukup nih biar siimbang biar olahraga ada makan juga bagus mas otot saya bagus berarti harus konsisten harus enjoy harus happy pertama itu awalnya happy kalau kita happy apapun yang kita lakukan bakal enjoy ya dari segala hal itu bakal enjoynya jadi pertanyaannya mas jambrong nih misalnya aku pengen kayak saya nih kayak mas Edi nih terutama harus punya konsistensi tinggi punya ibaratnya kita harus banyak belajar dan kita banyak untuk melatih masa otot biar lebih bagus tuh seperti apa gitu jadi tetap kita balik lagi kita harus hidup sehat harus tetap olahraga itu pertanyaannya jadi saya gini bisa 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 oh alhamdulillah saya aku berawal dari badan 45 kg betul dari berawal saya olahraga pertama saya berolahraga itu 45 kg kurus kayak tinggi ya kurus banget karena di di atas tinggi saya juga gak terlalu tinggi karena semampai semeter gak sampai ya betul jadi harus dibarengin sama olahraga karena emang olahraga itu menjaga performer kita banget karena menjaga penampilan kita banget untuk atletis badan apalagi cowok terutama ya kalau misalnya badan kita bagus atletis kelihatannya sispek atau botok terutama mungkin banyak yang suka gitu kan ya jadi balik lagi harus dari kekiriannya jadi kita harus tetap semangat olahraganya gitu jadi kita harus tetap ada aktivitas fisik biar kita jauh lebih sehat dan lebih baik untuk ke depannya oke iya ada pertanyaan lagi cukup oke oke sudah jelas ya masa peng nanti kemana-mana saya butuh nanti untuk action selanjutnya untuk adekan selanjutnya nanti kita perlu untuk bantuannya oke masih di kita lanjut lagi ya sekarang sering banget ya ditemukan rumor ataupun isu kadang yang di masyarakat itu kalau di tempat fitness atau gym itu yang sering terkali ya kadang-kadang timbul orang bertanya bener gak sih disitu tempat ajang ajang bertempur ya biasanya kalau dibilang ajang banyak orang yang asli oke kita balik lagi sih sebenernya kalau di gym itu kan puskesmasnya orang sehat ya puskesmasnya orang sehat berarti kalau kita mau sehat berarti kita larinya ke tempat atau lari ke tempat bugar atau kayak senam aerobik atau jomba berarti kan kita mau sehat berarti kita larinya puskesmas sehat kalau misalnya kita gak mau sehat berarti kita larinya ke rumah sakit ke klinik ke pesesmas gitu jadi kalau misalnya kita udah lari ke gym udah turinya mau sehat dan kita gak punya pemikiran yang hal yang untuk negatif ngejurusnya kesana itu gak ada pemikiran ya karena kita fokusnya saya mau sehat saya mau olahraga dan saya pengen cari banyak kawan atau pengen banyak cari saudara jadi kita fokusnya olahraga untuk pun ada hal yang seperti itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu jadi ibaratnya gak semua orang yang di gym itu kita ngejurus cari hal yang seperti yang kita gak inginkan itu tergantung dari pribadinya masing-masing gitu ya terutama gini yang sering saya dengar juga itu biasanya gitu kan ini berarti untuk yang berumah tangga ya istri suami gitu kadangkala kalau misalnya istri gym suami jangan ngelarang ngelarang gitu ya demikian juga terbat sebaliknya nah saya juga pengen tahu juga nih dari bukit sendiri ya hal yang seperti itu bagaimana menyikapinya gitu ataupun bisa mengedukasi buat para suami ataupun istri gitu ya atau bisa mengerti bahwa di tempat tersebut memang tidak ada hal yang demikian gitu dengan pribadi sendiri jadi untuk suami untuk menyikapi supaya mungkin gak dulu ya dengan senang kebetulan suamiku dengan olahraga itu dia mendukung sekali iya jadi untuk hal-hal yang seperti itu kayaknya gak ada deh gak ada untuk seperti itu karena dimanapun ada ada aku ya suami gitu kan jadi pokoknya positive thinking aja selama kita melakukan aktivitas ini dan positive insya Allah tidak ada seperti hal yang negatif oke ya gak ibunya gue semuanya hahaha 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 nah buat ibu-ibu semua juga saya anjurkan untuk senang jangan dilibatkan untuk masalah perlingkuhan ya bu hahaha harapannya seperti itu ya mungkin ya jadi kembali lagi sehat itu mahal kadang-kadang jangan sampai untuk melakukan suatu kesehatan itu berhalangan dengan hal-hal yang demikian yaitu yang kita tidak harapkan bagi masyarakat mungkin ada satu kembali lagi ya seperti yang dibicarakan oleh Mas Ade sendiri bisa diterangkan lagi bagaimana cara untuk mengatasi hal yang demikian silahkan Mas Ade coba di bisa di informasikan ke masyarakat luas ataupun kepada pemirsa yang ada di Logas TV oke teman-teman sekalian ya ibaratnya untuk mengatasi hal yang kita gak ikut negatif terutamanya ya ibaratnya kalau kita lari ke tempat gym itu tujuannya mau sehat atau kita mau bugar jadi rata-rata sih banyak kan orang di gym itu ada yang sebagian seperti itu ada sebagian juga yang enggak cuman kita untuk mengatasinya kita tergantung dari pribadi kita masing-masing kalau kita gak merespon mereka dan gak kita yang ibaratnya kita mengajarkan hal yang positif mereka tahu ada hal yang buruk buat kita sendiri tapi kita sendiri kita menanggapinya dengan hal positif kita mengajarkan disini sehat gitu jadi disini tuh sehat kita gak mengajarkan hal yang gak diinginkan atau hal yang negatif karena di gym juga banyak yang udah berpeluarga atau yang udah punya anak pun juga banyak yang hal seperti itu cuman kita untuk mengatasinya itu tergantung lagi dari pribadi kita masing-masing tergantung dari pribadi kita masing-masing kalau misalnya kita pribadinya tidak atau kita tujuannya mau sehat kita untuk nyari banyak saudara di tempat gym insya Allah itu gak bakal terjadi dan pengalaman saya pun berpuluh-puluh tahun saya hidup di gym anak sampai dua pun saya alhamdulillah enjoy dan menikmati dalam proses hidup sehat dan yang menghindari hal-hal yang negatif saya anggapnya positif karena saya mengajarkan disitu karena hidup sehat itu baik kita udah sampai mungkin dalam masyarakat yang mati ya dari belasan dari dua naras sumber yang kita hadirkan sendiri mudah-mudahan jadi pencerahan untuk masyarakat khususnya di daerah Merak dan juga untuk pemirsa yang ada di Lugas TV nah sekarang mungkin untuk section yang lebih seru lagi untuk yang ini sekarang kita kembali lagi nah saya mau panggil dulu nih untuk Bang Sabrongnya mana Bang Sabrongnya nih coba untuk hadir lagi saya perlu untuk Bang Sabrong untuk hadir Bang Sabrong agak sedikit sedangkan nah Bang Edi saya cuma cuma pengen minta ya untuk saat ini kita juga pengen tahu bagaimana hasil dari pengolahan otot yang Bang Edi punya bisa dicontohkan badana itu dengan bergerak bagaimana cara bergerak apa olahraga fitness yang baik mungkin bisa diikuti oleh Bang Sabrong ya bagaimana cara karena pengen tahu juga kan dan itu pun juga ada beberapa yang memang apa perlu arat seperti apa kita ambil yang simpelnya aja karena disini kan kita coba kita coba untuk pelatih otot paha ya otot kaki jadi kita diawali dengan gerakan latihan squad gitu nanti saya contohin nanti Mas Sabrong nanti ngikutin jadi gerakannya harus bener-bener sama apa yang saya contohin jadi kalau misalnya gerakannya bener-bener maksimal itu pasti ada stress di bagian otot yang kita latih oke saya contohin Mas Sabrong nanti ikuti oke kita coba latihan leg squad untuk latih otot paha sama posisinya harus sejajar gitu kan kita harus turun pelan-pelan dengan atur nafas sama boost nafas kekotot bawah ambil nafas naik buang jadi usahakan pas turun ke bawah itu ambil 3 detik naik langsung cepat ambil nafas buang buang itu kan repetisinya tuh gampang cukup simpel kita ambil dari kemampuan kita masing-masing bisa 12 repetisi atau 15 kali repetisnya gitu kan oke coba Mas Sabrong contohin coba latihan sampai 15 ya so turunnya 3 detik turunnya 3 detik jangan terlalu cepat coba turun lagi pelan slow motion kek boost kek sambil tarik nafas bawah turun 3 detik pelan-pelan tarik nafas nah oke stop usahakan kalau misalnya gerak sampai bawah kayak gini jangan sampai kakinya lutut yang ke depan jadi fokusnya untuk bokong gitu jadi bener-bener fokusnya ke bokong oke oke naik naik kita atang 3 detik udah mulai sakit itu baru 3 kali repetisi apalagi 15 kali kalau misalnya gerakannya maksimal jangan lebih sakit karena gini kebanyakan orang nge-gym kita ngangkat baru 15 detik istirahatnya setengah jam kita kebanyakannya selfie ya kan kebanyakan selfie main handphone istirahatnya lemah jadi apa yang kita tunjuk apa yang kita latih jadinya gak maksimal harusnya kita ngangkat 15 detik istirahatnya cuma 10 detik itu baru yang seimbang kalau misalnya kita latihannya 15 detik geraknya 15 detik istirahatnya 30 detik berarti minus berarti kebanyakan istirahatnya nah kurang lebihnya seperti itu jadi latihan itu harus bener-bener satu maksimal jadi ya itu kita balik lagi harus enjoy harus senang dulu harus hobi dulu harus senang enjoy baru kita menikmati apa yang kita prosesnya gitu basic ya basic ya ini basic ini basic jadi basicnya aja belum yang seberapanya basicnya aja baru basicnya aja udah keingetan gimana kalau kita langsung gitu jadi kurang lebihnya seperti itu 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 untuk melatih otot bahas sama bokong iya lumayan oke terimakasih ya untuk mas taburnya udah mau tampil untuk memperagakan bagaimana memperagakan terimakasih juga Pak Gedi nah sekarang untuk mungkin Pak Gedi juga saya juga penasaran nih apa yang di ada mungkin rekan-rekan juga Gedi juga ada latihan nge-gym gitu juga saya pengen tau siapa tau juga termotivasi buat saya pribadi biar saya mungkin bisa seperti Pak Gedi gitu mungkin yang lain masyarakat pos juga untuk kegasnet terutama ya penonton pemirsa dan lain sebagainya yang juga termotivasi untuk membentuk tubuhnya seperti Mas Gedi silahkan Mas Gedi oke coba saya pengen lihat juga nih oke wow coba lihat ini so ya coba nanti tunggu dulu jangan-jangan terburu-buru ngambil oke nah ini salah satu show ya untuk peragaan bagaimana bentuk badan seorang atlet Binaraga ini yang bisa diperlihatkan bagaimana bagusnya gitu kan wow keren gitu kan oke terima kasih untuk Mas Gedi nya ya wow wow ternyata memang saya nggak menduga kalau di dalam house nya ini terdapat sesuatu yang sangat menarik oke terima kasih untuk Mas Gedi sudah mempertunjukkan lah ya salah satu yang memang dia sebagai body language dan dan itu kita dapat memang padanya cukup atletis dan bagus sekali nah sekarang kita tampilkan untuk ibu senang nih yang kita tunggu-tunggu mungkin untuk akhir endingnya ya kita coba untuk memperhatikan boleh untuk semua rekan-rekan ibu senangnya yang silahkan kalau pengen ikutan apa kata mungkin kita juga pengen tahu institus senangnya seperti apa kita akan lihat bagaimana karena cara gerak senang itu seperti apa dan kita akan publikasikan dan kesehatan itu penting ya karena itu tadi dalam tema hari ini kita sehat itu mahal oke sebentar ya mungkin kita akan coba untuk lagunya untuk lagunya kita akan coba silahkan buat ibu-ibu semua silahkan mengikuti silahkan ibu-ibunya ya mengikuti mulai sedia kita untuk bisa oke ada beberapa mungkin bisa kita ikut semuanya coba untuk bagian kru itu tolong kursinya dirapikan dulu kita pengen lihat bagaimana untuk di depan sangat senang yang ada coba krunya coba siap ayo putri ayo disipan semuanya mas rimannya boleh masuk untuk bisa dengan ayo put oh boleh 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 semua baik pak pokoknya semua ayo sambil tertangkap semuanya tetap menjaga jarak cari posisi yang masih luas mungkin mas ini mau ikut juga tapi iya siap bisa iya itu di terima kasih cio terimak tiba terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.